5 kriwi pasta teraneh dan terseram yang bikin kalian gak bisa tidur semalaman Awas cuy, jam sekiranya ngeri Yang pertama, Invisible Villager Seorang dua player Minecraft ingin bermain Minecraft bersama yang bernama Aldi dan Juno Disini mereka melanjutkan wordnya yang mereka buat sebelumnya Dan menunjukkan rumahnya yang mereka bangun di desa ini Disini mereka masuk dan menunjukkan isi di dalam rumahnya Aldi juga menunjukkan TV yang ia buat Lalu Aldi menunjukkan lagi isi dalam rumahnya Setelah cukup lama Aldi mereview rumahnya Aldi menjumpai Juno yang sedang di kolom renang yang mereka buat Kemudian Aldi melihat isi chest itu Dan ternyata isi chest itu kosong Tapi di dispenser itu Aldi menemukan kembang api yang begitu banyak Dan Aldi mengambil semua kembang api di dispenser itu Tapi gak lama Aldi mengambil kembang api itu Tiba-tiba muncul pesan orang ketawa Dengan nickname yang seperti villager tidak terlihat Dan tiba-tiba saja Mereka ditembakin panah oleh makhluk tak terlihat itu Karena makhluk itu terus menembakkan mereka Mereka pun mencoba untuk melarikan dari situ Malam hari pun tiba Dan mereka sudah jauh dari tempat itu Tapi gak lama dari itu Muncul sesosok bertopi Berkaca mata Dan berbaju rapi dengan membawa X Naderet Disitu Aldi menyuruh Juno agar supaya kabur dari situ Tapi karena Juno sepertinya tidak bisa kabur Aldi pun melarikan diri dari situ Dan gak lama dari itu Juno pun mati oleh pick X Naderet itu Setelah Aldi melarikan diri Aldi menemukan sebuah sense I plan it for you to come this way Aku berencana kamu datang kesini Setelah Aldi membaca tulisan itu Tiba-tiba sosok itu muncul lagi Dan akhirnya Aldi mati Dibunuh oleh villager tak terlihat itu Yang kedua Long Steve Pada tahun 2011 Seorang pemain bernama Sister Telah menciptakan sebuah mod di Minecraft Karena itu Sister berniat Untuk membuat monster jenis baru di Minecraft Karena ia suka dengan Endermine Setelah mengatati kode Ia menemukan serangkain barus kode aneh Dalam kode Minecraft Ternyata itu kode dari mob yang tidak dikenalnya Sister tidak bisa mengetahui dari kode itu apa Jadi Ia makin menelasaran Dan mengambil inisiatif Untuk membuat kode modpack Yang akan menghasilkan jenis mob baru Yang tidak ia ketahuinya Tapi Setelah itu Ia segera menyadari kesalahan yang telah ia buat Ternyata Makhluk itu memiliki kaki Dan lengan panjang Yang tidak wajar Serta kepala yang lebih kecil Makhluk itu Akan terus menghantui Sister Tapi Sister mencoba untuk bunuhnya Dan bersumpah Ia tidak akan pernah Membiarkan makhluk itu bangkit kembali Dan Sister pun menghancurkan dunianya Dan serta menghapus modpack itu Namun setelah 10 tahun berlalu Entah kenapa Makhluk itu muncul kembali Ke beberapa Saluran Rusia Membuat tentang makhluk itu Jadi Jujun dan Agus Menjoba memberikan diri Untuk mencarinya Mereka berdua pun join Di dunia yang mereka buat Agus pun mendebang pohon Setelah itu Agus menanyakan Keberadaan si Jujun Dan ternyata Jujun baru saja Mendebang pohon juga Di malam hari Mereka mencoba berencana Untuk membangun base Mereka berdua Agus membunuh Beberapa ship Untuk ia membuat tempat tidur Dan membakar daging sapi Tapi Setelah Agus Meningat ke kiri Ada sesuatu aneh Yang sepertinya Mereka berdua Telah diintai Setelah itu Mereka pun ingin Mendekati makhluk itu Tapi Jujun mati Oleh skeleton Dan sesuatu itu pun Seketika hilang Lalu Jujun pun kembali Dan memberikan itemnya Setelah itu Mereka lanjut Memakar daging sapi lagi Dan menanam sapling Tapi Setelah itu Sosok itu Mendatangi mereka Lalu Sosok itu Mengajar mereka Sampai kemanapun Mereka pun Terus dibukuli Dengan pedang Sepertinya pedang itu Sudah overpower Kemudian Agus menyuruh Jujun Untuk membunuh Monster itu Di dekat lava Dan monster itu pun Terbunuh dengan lava Setelah aman Mereka kembali Ketempat sebelumnya Tapi Ternyata mereka salah Sosok itu Terus meneror mereka berdua Agus dan Jujun pun Mencoba terus Untuk melawan monster itu Tapi Mereka tidak bisa menyerangnya Dan terkena Knockback Dari pedang itu Kemudian Mereka menemukan Sebuah goa Lalu Mereka menutup semua disitu Agar monster itu Tidak bisa masuk Karena dirasa sudah aman Agus pun mencoba Untuk melihat dari luar Tapi Mereka salah Ternyata Sosok itu Terus meneror mereka Sampai kapanpun Yang ketiga Alexandra Seorang pemuda Bernama Yoga Baru sejam melihat Video tentang Minecraft Jadi Yoga pun sangat suka Dengan Minecraft Dan ingin Mendonat Minecraft Secara gratis Kemudian Yoga mencari tempat website Yang gratis Untuk download Minecraft 1.8 Setelah Yoga Bermain Minecraft Yoga menambang Beberapa kayu Dan mengambil batu Dan gravel Kemudian Yoga membakar daging Tapi Tidak lama dari itu Ada seseorang Yang mau meninggal dia Dengarkanlah Halo Abis itu Yoga melanjutkan Untuk membuat rumahnya Tapi Suara itu datang lagi Jadi Yoga mencoba Untuk mencari suara itu Dan ternyata Ada seseorang Di sana Tapi Setelah Yoga Ketempat itu Aninya orang tadi itu Tiba-tiba menghilang Dan kemudian Rumah Yoga Yang baru saja Dibuat Terbakar Seketika itu pun Cuaca berubah Menjadi hujan petir Setelah Yoga Mencari Yoga melihat Ada skin Alex Jadi Yoga mengikuti Alex itu Namun Alex itu Menghilang begitu saja Kemudian Alex itu Muncul lagi Setelah mencarinya Tiba-tiba Alex itu Bunuh diri Dari tempat tinggi Yoga pun Semakin bingung Dengan hal itu Hey Don't you run away If you don't come play with me Then we will kill you Ya Muncul sosok Alex Dengan muka yang berdarah Dan Yoga Melihat sekilas Ada orang yang terbunuh Di situ Karena Yoga Takut kalau satu Akan terjadi padanya Jadi Dia mencoba terus berlari Kemudian Yoga bersembungi Di goa itu Tapi Di goa itu Ada walkplanks Dan suara itu Muncul lagi Jadi Yoga mencoba Untuk melihat Dari belakang Karena gak dirasa aman Yoga membuat tempat Bersembunyi Gak lama dari itu Yoga pun keluar Tapi Setelah keluar Ia kembali lagi Ketempat yang sebelumnya Ia spawn tadi Kemudian Yoga mendengar suara itu lagi Dan terus melarikan diri Dari sosok itu Setelah cukup jauh Yoga berhenti Tapi Ternyata Yoga terus diikuti saja Dengan sosok itu Keempat Color Seorang pemain Minecraft Bernama Abil Ingin melanjutkan Wardnya Yang telah lama Ia tidak mainkan Setelah itu Abil mengambil weed Dan ia Tanam kembali Disini Abil membangun rumahnya Di sabana Dengan tebing Di sepanjang pagi Entah kenapa Abil merasakan sensasi Bahwa mungkin Minecraft Tidak sama hari ini Lalu Abil mulai Untuk mengeksplore Tapi Setelah itu Ia melihat ada Sebuah air Yang hanya terdiam saja Tanpa mengalir Ke bawah Ya Ini benar-benar Tidak begitu normal Baginya Setelah itu Abil kembali ke rumah Dan Abil Menemukan sebuah Kejangan lagi Mengapa di atas sana Ada bongkana lava Yang melayang di udara Padahal Abil tidak sama sekali Menaruh lava Di atas itu Lalu Abil melihat lava itu Dari rumahnya Dan Abil Merasa kebingungan Bagaimana ini Bisa terjadi Tapi Setelah Abil turun Tiba-tiba Abil melihat ada Seorang villager Di atas itu Dan tidak lama dari itu Mereka melompat Begitu saja Dan mati Lalu Tiba-tiba Dia menyadari Bahwa Abil Telah melihat Sesuatu Yang lain disana Ternyata Disana Ada sesuatu misterius Tapi Disitu juga Abil melihat Bahwa villager itu Mati Tapi Matinya sangat aneh Seperti yang kalian lihat Villager itu Bila mati Seharusnya ke bawah Tapi ini ke atas Karena ini Derasa tidak beres Abil mencoba Untuk melihat dari atas Siapakah sesuatu itu tadi Setelah sampai Abil tidak menemukan Apa-apa Tapi Tidak lama dari itu Ada sesuatu Dari cendera rumah Abil Lalu Abil melihat lagi Dan ternyata Sesuatu itu pun hilang Karena hari setiap malam sore Jadi Abil pun mencari tempat air Untuk dia lompat Lalu Ia kembali ke rumah Dan meneriksa rumahnya Ternyata Di rumahnya itu Tidak ada apa-apa Tapi Disitu Abil baru saja menyadari Bagaimana semua langit disitu Telah berubah Menjadi biru cerah Karena Abil semakin bingung Abil mencoba untuk keluar Dan melihat Mengapa awan disana Tidak ada Bahkan Bintang-bintang sama sekali pun Tidak ada Lalu Abil berjalan Untuk menemukan sesuatu Yang membuatnya bingung Tapi Karena Abil takut Abil menuruskan Untuk pulang Dan Tidak lama dari itu Tiba-tiba Ada sebuah blok Bewarna kuning Di rumah Abil Setelah Abil sampai Andainya blok koining ini Tidak memiliki tekstur Sama sekali Dan hanya Warna murni Saja Dan seperti yang kalian lihat Blok ini Berbentuk seperti wajah Setelah itu Ada satu lagi Berbentuk salib Dan yang terakhir Hanya tiga Mungkin itu adalah simbol Untuk sesuatu Dan Tidak lama dari itu Muncul Sesuatu skin Berwarna kuning biru Dengan membawa Blok kuning Kemudian Abil penturun Dan mencoba Untuk mencari Sesuatu itu Tidak lama dari itu Abil menemukan Sesuatu itu Dan kemudian Abil mengajarnya Tapi Karena sesuatu itu Lari sangat cepat Jadi Abil tidak bisa Mengejarnya Dan akhirnya Abil kehilangan Sesuatu itu Tapi Setelah itu Tiba-tiba saja Layar monitor Abil Berubah menjadi Warna merah Disitu Abil pun terus mencoba Untuk mencari Keberadaan Sesuatu misterius itu tadi Tapi Abil menutuskan Untuk kembali saja Gak lama dari itu Layar monitor Abil pun Kemali normal Dan Abil pun Memutuskan Untuk pulang Ke rumahnya Yang kelima D.Cole Seorang anak Yang bernama Rian Baru sudah pulang Dari sekolahnya Setelah itu Rian ingin Melanjutkan Wardnya Untuk bermain Minecraft Di Bedrock Setelah itu Rian untuk Waktunya nge-thread Dengan villager Tapi Setelah Rian berjalan Tiba-tiba Ada reston Torch Di rumah villager itu Ya Rian pun bingung Padahal Ia tidak sama sekali Menerok Torch itu Di dekat rumah Villager itu Lalu Rian pun masuk Ke rumah itu Dan mengambil Semua item Di chest itu Tapi Setelah itu Rian melihat Ada sebuah terowangan Rahasia Di bawah tempat tidur itu Kemudian Rian mengansur Mengansur itu Dan mencoba Untuk turun Tapi Setelah Rian turun Sekilas Rian melihat Seperti Tempat ritual Karena Rian takut Jadi Ia segera naik Ke atas lagi Dan berlari Dari tempat itu Gak lama dari itu Cuaca pun berubah Menjadi hujan petir Setelah itu Rian ingin ke rumah Tapi Tiba-tiba Di depan rumah Rian Melihat begitu Banyak sekali zombie Di situ Dan Rian melawan Semua zombie-zombie itu Dan setelah Rian Masuk ke rumahnya Tiba-tiba Rumah Rian Berubah menjadi tempat Seperti ritual Yang sebelumnya Ia lihat tadi Dan seketika itu Ruangan di situ Berubah menjadi Reston Tors Kemudian Rian keluar Dari rumah itu Dan ingin bersembunyi Dari rumah villager Tapi Dia hadang oleh Sekerombolan zombie Setelah itu Rian masuk ke rumah villager Untuk ia bersembunyi Lalu Rian keluar lagi Tapi Tiba-tiba saja Rumah Rian Telah menghilang Dalam sekejap mata Dan di situ juga Ada Reston Tors Di tengah situ Karena penasaran Dengan apa yang terjadi Rian pun mencoba Untuk mengeksplore Setelah Rian mengeksplore Rian melihat Ada blok merah di situ Yang entah dari mana Datangnya Kemudian Rian mengambil blok itu Lalu Rian terus mencari Apa yang terjadi Tapi Setelah itu Tiba-tiba saja Muncul sebuah monster Protokpeng Dan berwarna merah Seketika itu Tiba-tiba Rian terkena Efek Levelation Yang unlimited Dari monster itu Setelah Rian sudah Terbang tinggi Tiba-tiba Lair monitor Rian Berubah menjadi hitam Dan kemudian Rian dilihatkan Oleh sesuatu Tapi Setelah itu Akhirnya Rian terjatuh Dari tempat tinggi Dan akhirnya Rian pun Mati Oke teman-teman Itulah 5 kerep Pesta terserem Dan terane Yang bikin Kalian gak bisa tidur Semalaman Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Agar aku makin semangat Dalam membuat konten Di setiap harinya Oke Itu aja Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya